Intro Makan nasi dicampur buah Sudah pernah nyobain belum besti? Nah di Bantul Yogyakarta ada menu yang mengugah selera nih Nasi goreng buah naga Intro Gak cuma rasanya yang otentik Wadah makannya pun langsung tuh menggunakan kulit dari buah naga Awalnya sih sang pemilik warung prihatin tuh Dengan harga buah naga yang pada saat itu merosot di pasaran Ia pun memutar otak Memodifikasi buah naga menjadi beragam produk makanan Mulai dari canai, dragon blue sky Hingga nasi goreng buah naga Intro Baru juga 2 bulan Nasi goreng dimasak dengan buah naga Pelanggannya udah mulai berdatangan tuh Intro Pembuatannya pun cukup mudah Pertama Siapkan bumbu rempah nasi goreng Yang sudah dihaluskan Tumis sampai dirasa matang Masukkan telur Lalu masukkan nasi Dan aduk sampai merata Setelah diaduk sampai merata Masukkan deh buah naga yang masih fresh Dan aduk lagi sampai nasi goreng menjadi berwarna keunguan Setelah matang Tinggal dituangkan ke dalam kulit naga yang telah dikerok dagingnya ya Wih Tampilannya Langsung menggugah selera ya bestie Rasanya gak expect Seenak itu sih Soalnya tuh Ada rasa Dari buah naganya Manis Terus Nasi goreng Nasi goreng yang gurih tuh Jadi Setelah bercampur tuh Jadi rasanya enak banget Terbukti ya bestie Kondisi Membuat kreatif Ya warung di Jalan Urim Sumuharjo Bantul ini Yang awalnya hanya ingin menyelamatkan buah naga yang berlimpah Justru malah jadi cuan Gak hanya nasi goreng yang dibanderol 40 ribu rupiah aja Cana yang merupakan makanan roti dengan isian buah naga Dan juga dragon blue sky Minuman buah naga Juga jadi yang paling laris loh Icip yuks Kreasi sendiri Juga boleh ya bestie Jangan lupa like, share dan subscribe